Intro Hai, welcome back to Female Daily Network YouTube channel bersama aku Salma Jadi di video kali ini aku bakalan kasih tau ke kalian hacks TikTok nih Makeup-makeup yang ada di TikTok Nih kalian liat udah banyak banget produknya dan ada yang aneh banget nih disini Kalo misalnya kalian penasaran apa aja makeup hacksnya Keep on watching Nah dimulai dari yang pertama aku bakalan spill dulu makeup hacks yang pertama Yaitu di bagian complexion Jadi aku bakal pake concealer di beberapa spot gitu Karena nanti bisa bikin efek lifting Terus abis itu kayak mukanya tuh lebih ke highlight gitu Jadi aku langsung mulai aja sambil menghadap kesini Jadi pakenya tuh di bagian sini Terus abis itu di bibir Terus di bagian atas gini Ditarik ke atas Terus di bagian sebelahnya juga sama Gitu Terus abis itu aku akan blend nih keseluruhan concealer ini Dan kita lihat apakah ngaruh ya Bikin muka tuh jadi lebih tirus gitu Nah ini udah aku blend Dan keliatannya lumayan ini sih Lumayan efisien juga ya Untuk bikin complexion yang bisa nge lifting muka kita Di bagian-bagian tertentu emang keliatan lebih ter highlight gitu Karena dia emang pake concealer di beberapa spot yang banyak gitu kan Jadi lebih cerah gitu di bagian situ Plus jadinya konturnya tuh keliatan lebih tegas juga gitu Karena tadi dipakein concealer di bagian sini Di kanan dan kiri Sekarang aku lanjut ke makeup hack selanjutnya Yaitu pake produk ini Alis untuk jadi lip liner Dan lipsticknya itu adalah pake cream blush Yang aku pake juga di pipi Jadi langsung aja kita gambar bibirnya di pinggiran gitu Nah tapi sebenernya Orang-orang tuh juga suka pake Pensil alis tuh dijadiin lip liner Jadi sebenernya emang kayak Yaudah udah banyak yang cobain juga gitu loh Jadi sekarang pake nasi Vick ini Ini tadi juga aku pake di pipi gitu Sebagai blush Kita liat apakah cocok nih warnanya Untuk dijadiin lip produk Jadi di tap-tap aja Pokoknya sampen rat Jadi ini hasilnya Pake lip liner Tapi dari ini brow product Dan juga pake lipsticknya tuh dari blush Yang aku pake juga di pipi Hasilnya sebenernya oke ya Karena bikin bibir tuh keliatan lebih ter-define Terus abis itu lebih rapih juga Lumayan praktis Kalo misalnya kalian tuh cuma Bawa satu produk nih misalnya blush Kalian tuh bisa pake juga di pipi Dan juga di bibir Plus ini hasilnya bagus sih menurut aku Warnanya bagus Bisa dicoba Tadi udah nih complexion Terus abis itu bibirnya juga udah Sekarang aku lanjut bakalan cobain Makeup hack untuk eyeliner gitu Jadi nanti bakalan pake ini nih Akhirnya alat ini akan terpakai Aku bakal nempelin selotip ini Di mata aku untuk ngebentuk kayak eyeliner gitu Jadi kita liat apakah berhasil nih Pake eyeliner yang cukup ribet Langsung aja kita cobain Jadi ditempel dulu di ujungnya Pokoknya dibikin seperti bentuk eyeliner gitu Nah kalo udah kayak gini Terus nanti baru ditambahin sama eyeshadow Yang kayak agak kehitaman gitu Di bagian dalemnya nih yang kosong Ini aku pilih warna yang Dia tuh gak terlalu hitam Tapi juga bukan coklat yang muda gitu Jadi kayak dark brown gitu Sekarang kita coba dulu nih Aplikasiinnya pake brush Terus yang disebelahnya itu Kita coba aplikasiin pake Sebenernya dari sini udah agak keliatan ya Kayak bentuk eyeliner gitu Semoga nih pas dibuka hasilnya bagus Jadi bisa kalian cobain juga di rumah Sekarang kita buka nih selotipnya Kita lihat apakah beneran jadi eyeliner yang seperti pada umumnya Langsung aja kita buka Nah ini dia hasil eyelinernya Menurut aku ini eyelinernya berhasil banget sih Cuma kalian harus effort ya Motong-motongin selotipnya dulu Terus nempelin di mata kalian Tapi ini bagus dan berhasil Bentuknya juga bagus kayak apa ya Wing eyeliner gitu Terus kalo misalnya kalian pengen pake warna lain Disini kan aku warnanya agak coklat yang gelap gitu Kalo misalnya kalian mau cobain Pake warna yang hitam tuh juga boleh banget Karena hasilnya akan lebih pekat gitu kan warnanya Nah tadi tuh udah eyelinernya Terus kita lengkapin nih dengan makeup hex mascara Disini aku pake mascaranya Rosy All Day yang Thunder Lash Mascara gitu Ini emang terkenal bagus juga sih Tapi kita coba aja kalo misalnya pake makeup hex yang satu ini Apakah jadi lebih bagus atau engga Jadi pertama disikat-sikat dulu kayak gini Terus habis itu baru disisir-sisir kayak biasa Jujur ini bikin lebih panjang gitu sih menurut aku Kalo misalnya dibandingin nih sama yang belum dipakein mascara Ya pasti keliatan bedanya Kak Ini yang pake mascara Dan ini yang gak pake mascara Udah deh Aku udah nyobain tadi mascara hexnya Jadi ini penampilan mascaranya Kayak lumayan ngaruh sih menurut aku Bikin bulu matanya tuh keliatan lebih panjang dan juga lentik Terus jadi matanya tuh keliatan lebih kebuka banget gitu sih menurut aku Salah satu hex yang bisa kalian cobain juga Dan mungkin kalian bakal lebih suka gitu Pake makeup hex yang satu ini Dibandingkan pake mascara kayak biasanya gitu Nah itu dia tadi makeup hex yang ada di TikTok dan aku cobain Menurut aku semua makeup hexnya cukup oke Dan bisa banget dicobain Kalo misalnya kalian bosen gitu sama pengaplikasian makeup yang biasa-biasa aja Kayak misalnya tadi complexion itu lumayan bikin Wajah kita tuh keliatan lebih terhighlight Terus juga yang lip liner terbuat deh Kok terbuat sih? Terus abis itu brow pencil yang dijadiin lip liner Itu juga bisa banget dicobain Jadi kayak kalian gak perlu tuh beli lip liner khusus Bisa banget pake brow pencil Terus blush yang dipake di bibir itu juga oke banget Tinggal kalian pilih warnanya yang bisa cocok gitu di bibir kalian Terus abis itu eyeliner ini salah satu yang menurut aku kayak Wow ternyata bagus gitu hasilnya Cuma emang agak ribet aja Kalian harus potong-potong selotip Dan yang terakhir adalah mascara Itu bagus banget Bikin bulu mata tuh keliatan kayak panjang banget Dan juga lentik Jadi matanya keliatan lebih terbuka dan gak sayu Segitu aja videonya Kalo kalian udah pernah cobain nih makeup hacks di tiktok Yang ada di video ini Atau mungkin yang lain bisa komen-komen juga di bawah Atau kalian penasaran pengen cobain juga Boleh komen di bawah Jangan lupa subscribe ke channel female daily Terus like juga dan nyalain lonceng notifikasinya Jangan lupa untuk pantengin terus Instagram dan social medianya female daily Karena nanti bakalan ada Surabaya X Beauty di bulan Maret Jadi jangan sampe kalian ketinggalan See you di video selanjutnya Bye